16 Cara Budidaya Buah Naga Agar Mendapatkan Hasil Yang Melimpah Budidaya buah naga adalah sebuah pekerjaan yang sangat bagus dan menjanjikan karena peluang usaha. Ini sangat besar. Karena harganya yang mahal dan banyak peminatnya juga dari pasaran bahkan banyak permintaan dari luar negeri untuk buah naga. Namun di Indonesia juga tidak kalah saingnya banyak peminat dari berbagai wilayah di tanah air. Membudidayakan buah naga bisa dijadikan peluang usaha yang sangat bagus. Karena akan menghasilkan dan pendapatan yang cukup tinggi. Maka tidak sedikit para petani buah naga yang membudidayakannya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Beberapa petani mungkin saja bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan ada pula para petani yang gagal dalam menanam buah naga tersebut. Semua hal tersebut ternyata kembali lagi kepada kita bagaimana cara menanam buah naga yang baik dan benar. Maka dari itu simaklah cara budidaya buah naga yang baik dan tepat. 1. Persiapkan modal Dalam berbagai bidang yang namanya modal pasti diperlukan. Tidak menutup kemungkinan juga dalam membudidayakan buah naga tersebut modal juga diperlukan untuk proses memperlancar pembudidayaan ke depannya. 2. Persiapkan bibit buah naga Sebelum Anda menanam buah naga alangkah baiknya dan seharusnya mempersiapkan bibit buah naga yang baik dan bagus. Karena segala keberhasilan Anda nantinya akan berpengaruh kepada buah naga yang ditanam tersebut. Maka dari itu gunakanlah bibit buah naga yang benar-benar bagus dan berkualitas. 3. Persiapan lahan Lahan yang harus disiapkan oleh Anda adalah lahan yang masih bagus dan terhindar dari ancaman baik. Longsor ataupun banjir Yang penting jauh dari gangguan lainnya yang dapat merusak pertumbuhan buah naga tersebut. 4. Pengolahan lahan Pengolahan lahan bisa Anda lakukan dengan diolah terlebih dahulu bagaimana tanahnya dan bagaimana cara tumbuh buah naga supaya bisa menyesuaikan dalam pengolahan tersebut. 5. Pembuatan tiang panjat Dalam menanam buah naga perlu diperhatikan juga dalam pembuatan tiang panjat agar dalam proses Pemanenan nanti bisa lancar dan tidak susah. Anda bisa gunakan tiang tersebut dari bambu atau sejenis lainnya. Tinggi tiang yang bisa Anda buat sekitar 2 sampai 2,5 meter. 6. Penanaman Dalam proses penanaman buah naga ternyata yang lebih bagusnya adalah buah naga yang sudah teruji kualitasnya dan menghasilkan buah naga yang bagus dan super. Maka hal tersebut harus Anda lakukan. Penanaman tersebut bisa Anda lakukan dengan dengan memasukkan benih buah naga ke dalam lubang dan di timbun oleh tanah. 7. Penyiraman Penyiraman dilakukan dengan baik dan tidak boleh terlalu basah. Maka Anda tiap hari baik sore atau pagi hari lakukanlah penyiraman buah naga apabila Anda menanamnya di dalam polibak. 8. Pemilihan pupuk kimia Pemilihan pupuk kimia sangatlah penting dan harus diutamakan agar dalam proses pembuahannya juga baik dan bagus. Pupuk untuk buah naga sebaiknya Anda gunakan pupuk mutiara khusus untuk buah naga. Jangan pernah salah pakai jika Anda menggunakan pupuk buah naga tersebut. 9. Pemilihan pupuk organik Pemilihan pupuk organik tidak kalah pentingnya juga. Pupuk organik ini adalah pupuk yang berperan penting sekali dalam proses perkembangan. Maka Anda harus gunakan pupuk organik kualitas super yang baik. 10. Penyemprotan Penyemprotan dilakukan dengan obat khusus untuk buah naga. Karena obat selain untuk buah naga itu berbahaya. Maka dari itu sebagai para petani buah naga agar bisa berhati-hati dalam memilih obat penyemprotan. 11. Pemeliharaan Pemeliharaan adalah hal yang sangat wajib yang perlu dilakukan oleh para petani buah naga. Karena budidaya buah naga berbeda sekali dengan budidaya terong. Maka dalam perawatan buah naga tersebut harus lebih taliti agar tidak mudah busuk dan terkena hama. Dan penyakit 12. Pemupukan Pemupukan dilakukan dengan cara menabur pupuk kimia atau pupuk mutiara khusus untuk buah naga. Karena dengan pemupukan akan membantu perangsangan dalam pembuahan yang akan dihasilkan. Pemupukan juga harus agak jauh dari akar atau batang buah naga karena jika dekat maka akan terkena layu atau menjadi mati. Maka hal tersebut harus Anda hindari agar tidak terjadi hal yang demikian. 13. Pemangkasan Pemangkasan pohon buah naga ini adalah hal yang perlu juga agar tidak terdapat siung baru lagi yang akan membuat batang buah naga tersebut tumbuh benih-benih baru. Hal tersebut memang sangat bagus untuk dipangkas karena akan menimbulkan buah yang cukup lama kalau dibiarkan. 14. Penyulaman Dalam membudidayakan buah naga mungkin Anda pernah melihat bagaimana cara penyulaman tersebut. Karena batang buah naga tersebut seperti batang labu siam yang cirinya menjulur maka setiap batang buah naga tersebut disulam agar menjadi tahan ketika memiliki buah nantinya. 15. Panen Panen buah naga merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para petani karena panen ini bisa membuat petani menjadi semangat karena hasil yang akan dimilikinya. Panen buah naga harus dipanen ketika sudah matang semuanya. Ciri utama buah naga yang sudah matang adalah warnanya yang sudah merah pudar atau merah tua keungguan, maka siap untuk dipanen. 16. Pemasaran Setelah Anda melakukan pemanenan buah naga maka proses terakhir adalah pemasaran buah naga ke setiap pasar untuk cara menjualnya. Namun lebih baiknya Anda menjual ke para bandar buah naga karena Anda akan lebih mudah sekali dalam mendapatkan hasilnya serta tidak susah payah dalam proses pemasaran nanti. Inilah 16 cara budidaya buah naga agar mendapatkan hasil yang melimpah. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!